Sementara itu, Ketua PGRI Sulawesi Tenggara Abdul Halimomo menyayangkan tindakan Bupati Konawe Selatan yang melayangkan somasi kepada Guru Supriyani. Menurutnya tindakan Bupati Konawe Selatan akan menjadi presiden buruk. Buat kami, tentang somasi itu sebenarnya juga menurut saya juga sangat disesalkan, kan itu misinya tidak terjadi. Artinya kan disitu atas nama pemerintah daerah, pemerintah daerah kan kemudian mensomasi rakyatnya. Saya kira ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya kira hampir tidak ada orang yang mensomasi rakyatnya, kecuali mungkin pribadi. Apalagi misalnya ini kan rana pidana ya, pencemaran nama baik. Somasi itu hanya ada dalam hukum berdahta. Jadi saya kira ini menurut saya akan lebih mulia, akan lebih terhormat kalau Bapak Bupati itu memberikan maaf atau tidak kemudian memperkarakan Ibu Supriani hanya karena dianggap bahwa mencemarkan nama baik Bapak Bupati. Lalu pemirsa mengapa kasus Guru Supriani terus bergulir dan tak kunjung menemui titik terang? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, Julius Ibrani selaku Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI. Selamat pagi Mas Julius. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Mas Julius ini bagaimana respon dari Anda ketika mengetahui Bupati Kunawi Selatan ini malah melakukan melayangkan somasi kepada Guru Supriani? Ya, pertama kegagalan seorang Bupati yang memastikan pendidikan di wilayahnya aman dan melindungi para pengajar itu merupakan kegagalan besar. Itu dosa besar Bupati. Ya, sampai ada pengajarnya berkelindan dengan kasus seperti ini itu dosa besar Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai kemudian ini berproses hukum lalu dia melakukan intervensi dengan mendamaikan. Tidak ada istilah damai-damai seperti ini dalam hukum acara pidana. Dan itu menggunakan kekuasaan, menggunakan instansi. Itu merupakan sebuah penyelewengan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, yang justru merupakan dugaan tindak pidana sendiri. Dia terjadi maladministrasi di situ karena menggunakan kekuasaannya. Yang kedua, dia menggunakan seluruh fasilitas untuk kepentingan pribadi yang bukan merupakan tupoksinya. Ini bisa masuk ke dalam kategori dugaan korupsi juga. Jadi saya pikir gambaran dari apa yang dilakukan Bupati ini terhadap Supriyani, ini gambaran situasi yang dihadapi rakyat biasa. Jangan hanya dianggap satu kasus Supriyani saja, jangan-jangan banyak kasus yang lainnya. Bagaimana kekuasaan bisa memainkan seluruh fasilitasnya, bisa memanfaatkan seluruh fasilitasnya untuk menekan rakyatnya apapun kasusnya, apapun situasinya. Jadi yang harus diperiksa saat ini justru adalah si Bupati. Bupati harus diperiksa terhadap dugaan maladministrasi, Bupati harus diperiksa terhadap dugaan korupsi yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu terkait si Bupati. Tapi saya juga mau menyoroti persoalan hukumnya. Dimana pidana ini harusnya ultimum remedium dengan berbagai macam syarat yang ketat. Saya tidak melihat di awal kasus Supriyani ini terjadi semacam mediasi dan fasilitasi secara sipil di antara pihak sekolah lalu orang tua murid. Apakah ini karena latar belakang dari orang tua murid yang merupakan anggota dari instansi kepolisian atau seperti apa itu juga tetap mempengaruhi. Yang artinya mekanisme-mekanisme sipil ini dilampaui, dilewati begitu saja tanpa menggunakan pendekatan-pendekatan yang baik gitu. Lalu masuk ke dalam proses pidana yang kita lihat sepanjang awal pemeriksaan ini tidak adanya bukti yang kuat berupa scientific evidences. Yang mengandalkan hanya keterangan saksi-saksi saja padahal kalau kita lihat terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan berupa kekerasan fisik seperti itu ya. Maka alat bukti scientific lah yang bisa memastikan terjadi atau tidaknya kekerasan fisik itu berupa apa? Berupa visum, berupa keterangan forensik dan segala macamnya. Ini yang tidak dari awal kita lihat dan malah memainkan peran saksi-saksi. Jadi rekayasanya kuat sekali dalam kasus ini. Begitu, Jose? Ya, Mas Julius kita kan mengingat bahwa setelah adanya kabar ingin membatalkan kesepakatan damai-nya begitu ya. Ada juga fakta persidangan yang mengungkap bahwa ada kemungkinan justru luka yang ada pada murid itu tuh bukan disebabkan oleh penganiayaan dari si Ibu Supriani ini. Apakah ada catatan anomali-anomali pembuktian dan fakta persidangan yang Anda sorot di lain ya, Mas Julius? Ya, itu kata kunci dari Jose udah tepat. Fakta persidangan itu setara dengan hukum yang berlaku atau undang-undang. Tidak bisa dipungkiri. Bahwa kemarin saya memperhatikan seorang ahli forensik mengatakan adanya potensi alat yang berbeda yang digunakan untuk menyentuh fisik. Dan juga metode yang mungkin bukan pukul tetapi ada potensi seperti gesekan. Ini artinya tidak ada pemenuhan syarat pembuktian sebagaimana dimandatkan oleh hukum acara. Yaitu prinsip beyond reasonable doubt. Artinya kita tidak boleh ragu sama sekali. Tetapi ketika forensik mengatakan potensi besar terjadi dengan metode yang berbeda, dengan alat yang berbeda, yang artinya tindakannya berbeda. Maka jelas sekali di sini tuduhan terhadap Supriyani sangat-sangat tidak kuat dan kental sekali nuansa rekayasanya. Makanya dari awal saya katakan ketika scientific evidences tidak digunakan di depan, maka rekayasa kasus akan menjadi peluang yang besar untuk dimainkan oleh aparat penegak hukum. Terlebih lagi kita tidak bisa pungkiri bahwa pihak pelapor juga merupakan korps dari instansi polisi. Polisi itu sendiri atau polri itu sendiri yang saat itu berwenang untuk memeriksa, mentersangkakan, bahkan menahan Ibu Supriyani. Nah ini kan sebuah konflik kepentingan yang besar yang harusnya di depan tidak bisa terjadi. Baik, Mas Julius ini kan sudah 6 sidang bergulir, saksi asli sudah dihadirkan di persidangan. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus ini? Apa barang bukti yang diperlukan lagi Ibu Supriyani untuk dihadirkan dalam persidangan? Saya pikir sejak awal majelis hakim, dengan segala kewenangannya, dengan segala kedidayaannya untuk memeriksa dan memutus perkara, itu sesegera mungkin menutup dan menghentikan perkara ini. Tadi saya katakan pertama, dari segi hukum acara dia sudah melanggar. Karena tidak ada pendekatan-pendekatan sipil yang berlaku di sekolah dan dalam dunia pendidikan itu diambil sebelum mengajukan laporan pidana sebagai ultimum remedium atau jalan paling akhir ketika tidak ada titik temu penyelesaian secara sipil berbasis ruang pendidikan nasional. Yang pertama, yang kedua ketika proses ini berjalan, tidak ada scientific evidence di depan sehingga tidak memenuhi prinsip beyond reasonable doubt untuk diperiksa di hadapan persidangan. Yang ketiga, perlu juga dipertimbangkan bahwa siapa pihak pelapor, bagaimana relasi kekuasaannya yang kita lihat terjadi ketimpangan antara rakyat biasa dengan pelapor dan juga pemeriksa yang masih satu keluarga korps gitu ya. Lalu kita juga lihat peran Bupati yang mengintervensi lalu mengatakan perlu ada mendamaikan dan segala macam. Ini harusnya dilihat sebagai satu situasi hukum sosial dan kultural yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk segera menghentikan perkara, memutus dan menyatakan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Saya pikir tidak ada bukti lagi, tidak ada pemeriksaan lagi yang perlu dilanjutkan. Karena setiap sidang yang bergulir dan menempatkan Ibu Supriyani di dalam atau di atas kursi pesakitan, dan seketika itu juga terjadi ancaman bagi masyarakat sipil biasa yang berpotensi untuk dikriminalisasi. Seketika itu juga terjadi ketidakadilan yang terus berkepanjangan dan ini akan menjadi satu contoh atau presiden yang buruk bagi dunia pendidikan ke depannya. Hari ini kita lihat Bupati Konawe akan telah melakukan somasi, kita tidak tahu kekuasaan-kekuasaan mana lagi yang lain yang akan terus menekan rakyat biasa dan menggunakan fasilitas negara, menggunakan kekuasaan negara untuk menekan rakyat biasa. Ini tidak bisa ditindaklanjuti. Saya pikir Hakim harus segera menghentikan dan menyatakan pembuktian selesai dan diputus tidak bersalah. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani selaku ketua umum PBHI atas ulasannya pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mas Julius. Terima kasih telah menonton!